Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ini saya mau perbaikan rem ya ini ada keluhan, kata sudutnya jadi remnya itu kurang takem nyelonong terus ya setelah saya cek, tadi saya cek minyak remnya ya ini bener-bener penuh jadi gak kurang nih minyak remnya masih penuh berarti gak ada kebocoran ya tadi udah saya lihat ya bagian rem depan nih itu kanan kiri kering semua ya gak ada yang kebocor terus saya lihat yang kebelakang ini ini ya, ini roda belakang tuh terus sebelah kiri kering yang kanan nih tuh ini basah kayak gini nih ini bukan minyak rem ya ini oli nih ini berarti sealnya ya si roda kebocornya tuh soalnya minyak remnya masih penuh jadi yang bocor nih sel roda ya tadi ya pertama ya kita awalnya langkah awal kita ganjil dulu rodanya ya itu udah saya ganjil tuh itu bagian belakang ya depan juga udah saya ganjil biar aman ya nanti setelah itu kita kendorin baut asrodanya nih nih ya baut-baut kita kendorin pintu kucu udah siapin ya setelah baut asrodak kendor kita dongrak bagian bawah nih ya disini kita dongrak setelah didongrak setelah nrem kita turunin ya disini ada lubang setelah nrem ya depan belakang kita turunin setelah itu setelah didongrak ya setelah didongrak ya baru asrodah dilepas ya lalu kita buka murnya ya setelah kebuka semua baru kita cabut trawalnya ya lihat kita mulai gedein aja nih ini kalau udah kucuk kayak gitu biarnya parah bukannya cara kiri ya cara belakang selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati 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 terima kasih assalamualaikum warahmatullahi terima kasih